S1 dan D4, sama atau beda? Apa persamaannya dan apa pula perbedaannya? Persamaannya yaitu sama-sama pada level KPNI 6 atau kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia level 6. Sama-sama program sarjana, sama-sama 8 semester yang harus ditempuh oleh mahasiswa, dan sama-sama akan menerima atau mendapatkan ijazah sarjana. Dan bedanya, satunya sarjana di jalur pendidikan akademik dan satunya sarjana terapan di jalur pendidikan vokasi atau terapan. Gelar sarjana bagi lulusannya juga tidak sama plek. Satunya sarjana atau S dan satunya lagi sarjana terapan atau STR. Misalnya, untuk bidang atau prodi teknik, gelar lulusan S1-nya yaitu ST. Sedangkan gelar sarjana terapannya untuk bidang teknik yaitu STRT. Aturan terkait gelar lulusan ini bisa kita analogikan untuk bidang-bidang yang lain atau prodi yang lain. Lulusannya sama-sama bisa meneruskan ke jenjang S2 atau magister. Bisa ke S2 akademik, bisa juga ke S2 terapan. Di Indonesia, prodi sarjana terapan ditawarkan di berbagai politeknik, universitas, institut, sekolah tinggi. Salon mahasiswa mendapatkan alternatif pilihan yang sangat banyak dan beragam. Mana yang lebih baik? S1 atau sarjana terapan? Kuliah di S1 atau kuliah di sarjana terapan? Dua-duanya sama-sama baik, sama-sama keren, dan sama-sama menawarkan prospek hebat di masa depan bagi lulusan-lulusannya. Kalau mana yang lulusannya lebih banyak dibutuhkan di dunia kerja, yaitu logikanya lulusan sarjana terapan dibutuhkan lebih banyak dibanding dengan lulusan S1. Sekali lagi logikanya, yaitu lebih banyak dibutuhkan SDM yang doing dan action. bentuk wajar dibanding dengan SDM yang spesialisasinya analytical atau berpikir. Bagi dengan anegang, dua-duanya sama-sama menawarkan keunggulan masing-masing. Lalu bagaimana? Apakah sebaiknya memilih S1 atau sarjana terapan? Itu tergantung passion, visi, dan goals masing-masing calon mahasiswanya di masa depan. Karena setiap manusia di dunia ini diciptakan berbeda dengan passion dan bakatnya masing-masing. Tidak ada prodi yang suram di dunia ini, baik prodi S1 ataupun prodi sarjana terapan. Dan tidak ada prodi yang otomatis cerah meskipun kata orang itu prodi favorit. yang bikin suram atau yang bikin berstatus salah pilih prodi adalah ketika memilih tidak sesuai dengan passion atau gairahnya, tidak cocok dengan minat serta bakatnya, serta tidak paham visi masa depannya dan apa goals masa depan si mahasiswa yang salah beli prodi itu. Meskipun berhasil masuk prodi favorit, misalnya S1 kedokteran, S1 hubungan internasional atau teknik elektro, itu semua kan prodi favorit ya. tapi kalau masuknya tidak disesuaikan dengan passion dan tidak paham dengan bidang pekerjaan serta suasana pekerja di masa depan, ya suram lah. Tidak akan mencapai gairah maksimal talenta-talenta mereka berada di tempat yang tidak sesuai dengan passion mereka. Berbeda cerita kalau masuk prodi yang kata orang itu prodi gak favorit, itu prodi suram yang daftar sedikit. Tetapi dengan ini sangat berbeda ceritanya dan mungkin it's gonna be success story. Do what you love and love what you do. Sekali lagi do what you love and love what you do. Kelak kalau mereka dari awal sudah mencintai bidang pekerjaan atau bidang ilmu keterampilan yang dipelajari dan di masa depan bekerja di bidang tersebut maka bekerja saja sudah bahagia apalagi digaji. Ingat ya sebelum memilih prodi pahami dulu jenis pekerjaannya apa passion anda dan apa profil pekerjaan kelak. cocok enggak dengan karakter si anak yang akan memilih prodi dan yang harus paham akan hal ini tidak hanya si calon mahasiswa tetapi juga orang tuanya. ya ayah bunda mereka karena seringkali pilihan anak itu sangat disetir atau sangat dipengaruhi oleh hasrat dan pilihan orang tuanya padahal yang akan menjalani kehidupan di masa depan bukan orang tuanya tapi si anak tersebut anak mereka ya kalau orang tuanya belum paham ya harus belajar tapi kalau orang tuanya paham dan mengerti harus bagaimana menampingi anaknya memilih prodi itu bagus banget tapi ini menjadi PR kita bersama orang tua yang belum paham dan masih beranggapan serta berpikir dengan pola pikir masa lalu yang sudah enggak relevan lagi untuk sikon masa kini atau masa sekarang atau bahkan masa depan dan apalagi mereka kadang-kadang atau seringkali memaksakan pilihan mereka kepada anaknya nah inilah awal dari ketidakbahagiaan masa depan anak mereka anak kita semua mari orang tua bersama anaknya rajin-rajinlah berdiskusi dan bertanya kepada banyak orang yang kompeten dan sering-seringilah mereka mengunjungi website kampus sampai dengan informasi kerjasama dengan mitra industri dalam negeri dan luar negeri serta kampus mitra dari dalam maupun luar negeri kemana mereka akan melanjutkan studi di luar negeri itu juga bisa menjadi pertimbangan untuk memilih prodi hati-hati salah pilih dan salah langkah maka di masa depan akan sangat berat untuk memperbaiki langkah yang keliru itu atau pada akhirnya si anak terpaksa menikmati dan terpaksa menerima apa yang terjadi ketika bekerja dan menekuninya di masa depan dengan keterpaksaan akhirnya cinta karena terpaksa kembali apa bedanya S1 dan sarjana terapan kalau sarjana terapan kurikulumnya disusun dengan porsi 60% praktek dan 40% teori jadi kalau karakter calon mahasiswa lebih menyenangi hal-hal yang praktis dan dengan porsi teori yang secukupnya ya sudah jelas sarjana terapan adalah pilihannya kalau karakter pribadinya lebih menyenangi hal-hal yang sifatnya analytical atau scientific ya harus memilih prodi S1 contohnya sama-sama bidang teknik mesin S1 dan sarjana terapan ada mata kuliah material join atau teknologi pengelasan logam di kedua prodi tersebut untuk prodi sarjana terapan dengan proporsi teori 40% beberapa pertemuan lalu dilanjutkan dengan kuliah praktek selama 1 hingga 2 minggu full dengan sistem blok mulai dari pukul 7 pagi hingga pukul 4 sore mahasiswa sarjana terapan belajar dan melakukan praktek teknik pengelasan di workshop dengan pola project based learning atau project real dari industri dibang masuk ke dalam kelas atau dibang masuk ke dalam workshop untuk mereka kerjakan untuk menjadi wahana pembelajaran mereka mengelas selama seharian full selama 1 hingga 2 minggu sampai mereka layak mendapatkan sertifikasi kompetensi yang diakui oleh industri dan dunia kerja misalnya sertifikasi welding engineer atau welding inspector jadi selain mendapatkan ijazah ketika lulus dan divi sudah kelak mereka sarjana terapan akan juga mendapatkan atau memiliki beberapa sertifikasi kompetensi di bidang keahlian mereka yang relevan dan diakui oleh industri dunia kerja ini syaratnya dan sebagai caratan penting sarjana terapan bukan sekedar menciptakan tukang atau teknisi tetapi lebih pada penciptaan supervisor atau manager di lapangan atau di line production atau sebagai product designer atau berbagai macam produk-produk atau spare part yang sifatnya terapan atau praktis dengan rekayasa teknologi di lapangan dan yang paling super esensial yaitu lulusan sarjana terapan juga diharapkan dan disiapkan untuk menjelemah menjadi wira usaha wira usaha hebat yang berani yang berani memulai bisnis dengan menerapkan teknologi terapan mereka rekayasa teknologi terapan untuk menghasilkan produk-produk real yang akan sukses di market baik di dalam maupun di luar negeri selain target kami menjadikan prodi-prodi baru atau prodi D4 baru target besar lainnya yaitu mengupgrade prodi D3 yang jumlahnya ratusan hingga ribuan ditingkatkan menjadi prodi sarjana terapan atau D4 pendirian prodi D4 baru atau upgrading D3 menjadi D4 semuanya menerapkan kebijakan dan strategi utama di dalam jenderal penerimaan vokasi yaitu kebijakan link and match 8 plus I jadi prinsipnya prodi sarjana terapan harus link and super match hanya cuman link gak pernah match link and match bahkan super match dengan industri dan dunia kerja sejak bikin kurikulum penguatan soft skill mahasiswa program magang di industri sampai dengan komitmen serapan lulusan oleh industri dan dunia kerja semua diwajibkan semua diwajibkan harus dilakukan oleh seluruh prodi vokasi bersama-sama dengan industri dan dunia kerja itulah link and match 8 plus I yang harus terrealisasi oleh prodi vokasi seluruh Indonesia sekali lagi sebelum memilih yuk pelajari dulu karakter dan passion anak-anak kita atau si calon mahasiswa pahami seluruh prodi yang ada pilihan mereka dan pastikan apa visi dan goal anak-anak kita di masa depan dan pahamilah kondisi masa depan ketika memilih prodi itu setelah memilih dengan tepat maka kunci berikutnya adalah komitmen dan kerja keras serta semangat menjadi pembelajar sepanjang hayat adalah kunci utama tidak ada prodi suram di dunia ini dan tidak ada prodi yang 100% menjamin sukses masa depan semua tergantung dari passion goal dan visi masa depan silahkan memilih dengan tepat dengan bijak untuk masa depan anak-anak kita selamat menikmati